hai 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 Sagittarius selamat datang kembali di channel ini semoga sehat selalu kali ini saya reading energi Sagittarius love reading couple berpasangan ya sepanjang tahun 2024 upayakan ketika menonton atau mendengarkan video ini teman-teman dalam keadaan rileks ya sediakan teh kopi dan cemilan atau air putih untuk mendengarkan video-video tahun 2024 Sagittarius sepanjang tahun 2024 love reading couple jadi bacaan ini untuk teman-teman yang masih terkoneksi masih komunikasi dan berada dalam pernikahan ya bagi teman-teman yang sudah tidak terhubung lagi maka tonton yang single Oke Sagittarius love reading couple 2024 Oke tiga kartu saja ya heart to heart conversation honestly discuss your feelings with each other then it is safe for you to love upon your heart to give and receive the highest energy of all then religious factors your love life is influence influence by religious upbringing and spiritual pet Sagittarius kapel sekitaris tahun 202 10 of pentacles wow 3 of sword Oh the chariot ya Sagittarius king of cups di bottom of the deck the Empress oke Sagittarius yang pertama yang perlu saya sampaikan untuk Sagittarius yang sudah menikah ada kemungkinan kehamilan di tahun 2024 atau ada yang hamil di dalam anggota keluarga inti hubungan kamu Sagittarius ini energinya bisa kebolak-balik kalau saya baca energi kamu bisa saja ini energi pasangan kamu disini King of Cups inti hubungan kalian berdua di tahun 2024 adalah energi maskulin logika, vitalitas action dan juga empati maskulin di dalam hubungan ini akan lebih berempati, akan lebih halus dan lembut cara ekspresinya di 2024 dan kemungkinan akan ada situasi yang tidak nyaman atau tidak sehat bahkan antara Sagittarius dengan orang tua bisa ini orang tua pasangan atau orang tua Sagittarius sendiri yang ini ada kaitannya dengan harta aset atau rumah tempat tinggal kamu dengan pasangan kamu Sagittarius berusaha membicarakan ini untuk mencari solusi apakah kalian pindah ataukah kalian tetap di sini di rumah kalian ini tapi mungkin pasangan kamu Sagittarius tidak sependapat dengan kamu kamu maunya pindah tapi pasangan kamu menyarankan untuk menunggu sampai situasi meredah karena akan tidak baik kalau kalian pindah ketika situasi dalam keributan gitu ya nah kamu Sagittarius semakin sakit hati semakin kecewa semakin patah hati sementara pasangan kamu semakin menguatkan kamu Sagittarius semakin memberikan kamu harapan meskipun sebenarnya dia terbebani ya dengan Ten of Wands dan juga kamu di chariot dia terbebani dengan situasi yang kalian hadapi tapi dia ingin menunjukkan kepada kamu bahwa dia tidak terbebani dengan masalah ini nah energi kamu di chariot kamu sebenarnya sudah siap kok untuk kalian bisa mandiri untuk kalian bisa membuktikan kepada keluarga bahwa kalian bisa kok untuk tidak ketergantungan tapi pasangan kamu merasa tidak aman kalau berada di luar dari jangkauan keluarga ini bisa keluarganya atau keluarga kamu tapi sepertinya keluarganya sih ya nah jadi Sagittarius memang situasi kamu merasa tertekan ya dengan keluarga pasangan kamu sekali lagi ini bisa terpolak-balik ini bisa saja keluarganya ada hutang kemudian kamu yang harus menanggulangi dan ada juga sebagian Sagittarius yang menjalani pernikahan atau relationship ya memiliki perbedaan keyakinan perbedaan religious atau perbedaan spiritual perbedaan spiritual inilah yang membuat kamu dengan pasangan kamu selalu tidak sependapat di 2024 ya kalian dihadapkan dengan pilihan perubahan nasib ya disini ada duel of fortune jadi untuk Sagittarius yang belum menikah sepertinya memang kamu sudah siap banget kalaupun ingin menikah dan hidup bersama memulai dari nol tapi pasangan kamu tidak yakin tidak yakin dengan kamu bukan karena dari tanggung jawab kamu tapi dari situasi finansial ataupun sepertinya dia terlalu melekat dengan keluarganya sehingga kalaupun nanti menikah ya dia pengen dekat dengan keluarganya sementara kamu rasanya pengen menjauh kalau bisa semandiri mungkin gitu nah jadi situasi ini akan menggantung kejelasan hubungan kalian berdua kalian masih menjalani hubungan masih tetap menjalani relationship hanya saja kalau membicarakan tentang pernikahan sepertinya tidak menemukan solusi dan tidak menemukan jawaban nah situasinya five of cups ya ada rasa sedih dan enggan untuk melepaskan ada hal-hal yang harus kalian lepaskan tetapi kalian masih belum rela bagi yang belum menikah ya bingung gitu mau melepaskan yang mana apakah dia bisa melepaskan kemelekatannya dengan keluarganya keluarganya ataukah kamu yang bisa melepaskan dia belum belum bisa lepas saya lihat kalian berdua masih melekat satu dengan yang lainnya tapi kemungkinan ini di akhir tahun sih ya 4 bulan terakhir 2024 kalian dihadapkan dengan pilihan yang mau tidak mau kalian harus pilih karena kalian juga sudah melihat kok perbedaan religious ini atau perbedaan spiritual ini kalaupun kalian memaksa untuk bersatu maka keluarga akan menjadi hal yang paling dulu harus kalian hadapi Sagittarius nah bagi kalian Sagittarius yang sudah menikah 4 bulan terakhir tahun 2024 kalian akan dihadapkan dengan pilihan apa yang harus kalian lepas apakah kalian harus pindah mandiri atau memang kalian harus LDR gitu karena pasangan kamu Sagittarius ini tidak bisa jauh dari keluarganya sementara kamu juga semakin Dechariot ya semakin risih semakin gak nyaman kalau kamu dekat dengan keluarganya karena satu sisi disini ada kesenjangan dari sisi apa ya kamu merasa gak nyaman aja gitu dari sisi materi pembiayaan pembiayaan tapi saya lihat memang pasangan kamu ini punya tanggung jawab besar terhadap keluarganya yang gak bisa juga kamu paksa untuk dia menjauh dari keluarganya jadi ini bukan hanya tentang kemelekatan tapi bisa saja ini tanggung jawab apakah akhir tahun 2024 masalah ini akan selesai bagi Sagittarius yang sudah menikah saya lihat belum belum selesai ini situasinya masih seperti ini terus sampai kalian mengambil jalan untuk memilih atau memang membiarkan alam nanti yang akan mengambil jalan untuk kalian berdua kalau sudah begitu maka takdir yang akan bertindak yang tidak bisa lagi kalian pilih momen waktu untuk kalian memilih ini sampai akhir 2024 atau 2025 juga masih bisa untuk memilih apa yang harus kalian lepas tapi kalaupun kalian tidak memilih maka akan berjalan ini takdirnya untuk kalian bersama yang gak bisa lagi kalian tolak di tahun 2025 akhir nah disini katanya it is safe for you to love ya sebenarnya ini waktu yang tepat kamu atau dia aman saat ini untuk saling mencintai untuk bersama tapi ada rasa tidak percaya kalau kalian bisa bersama hanya berdua gitu perbedaan spiritual ini juga yang membuat kalian berbeda cara pandang misalnya dia punya misi spiritual harus mengabdi kepada keluarganya sementara kamu punya misi ingin membahagiakan dia gimana dia bisa bahagia bersama dengan kamu kalau dia tidak melihat keluarganya bahagia jadikan ini dilema untuk kalian berdua so far dengan kartu night of ones di akhir kartu ini mengatakan kalian masih tetap bisa bersama menyelesaikan masalah ini tidak ada perceraian tidak ada pemisahan tidak ada orang ketiga juga tetapi murni ini saya lihat masalahnya datang dari keluarga keluarga kamu atau keluarga dia masalah tempat tinggal masalah uang masalah rumah ya ya harus saling mendukung satu dengan yang lain ya nih saya lihat dia juga butuh kamu kamu juga butuh dia segitarius ya bicara dari hati ke hati ya gak bisa sekali jadi bicara lah sesering mungkin sampai kamu bisa benar-benar menanamkan mindset positif di dalam alam pikiran sadar ataupun bawah sadar pasangan kamu ya segitarius oke saya pikir cukup sampai disini semoga bacaan ini bermanfaat jangan lupa di like komen share untuk personal reading berbayar nomor whatsapp saya ada di deskripsi video ini untuk menonton video eksklusif dan mengaksesnya teman-teman harus join dulu membership ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini thank you for watching ya segitarius bye-bye